Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau bercerita sedikit tentang aku pernah sholat di rumahnya temenku waktu aku kuliah dulu aku kan kuliah di universitas jakarta jadi waktu itu di kampus lagi kelasnya kosong 8 sampai jam 10 atau jam 11 nah harusnya kan abis jam 11 itu kan lanjut lagi tuh mata kuliah A gitu ya misalkan malah kosong kalau gak salah sih dosennya lagi pergi atau lagi ngajar di kampus lain jadi kosong tuh 2 jam 4 3 jam jadi dilanjut sama si dosen di jam 3 sore jadi kan aku jadi jam 11 sampai jam 3 sore kan otomatis gak mungkin dong balik ke kosan memang kebetulan kan aku jarak antara kampus dan juga kosan aku jauh dan itu pun aku juga naik angkot naik angkotnya juga malah 3 kali daripada aku pulang malah menghabiskan ongkos di angkot di angkot akhirnya aku memutuskan untuk main ke tempatnya temanku nah main ke tempat temanku itu kan sebelum ke rumahnya aku tuh sama dia kayak beli lauk dulu untuk makan siang kan jadi dimakan di rumahnya habis itu sampai kan di rumahnya jadi kalau gak salah sekitar 15 menit jalan kaki ke tempatnya dia jadi antara kampus kampus sama rumahnya itu 15 menitan kan waktunya sholat tuh sholat duhur aku sama temanku yang namanya si Lina ini muslim dan temanku yang non muslim ini yang punya rumah kebetulan si Lina juga bawa mukena kita kan sholat ya ya memang sih gini-gini aku juga orangnya masih taat beribadah masih ingat sholat udah duhur sholat bingung nih kiblatnya mana itu ya pertama terus yang kedua di kamar dia gede banget tuh gambarnya si Yesus nah bingung lagi nih terus aku sama si Lina tuh kayak lihat-lihatan gitu ya kayak kita sama-sama ngeliat tapi gak ngomong kayak ada telepati gitu nah ini gimana nih sholat tapi ngadepnya ada ada Yesusnya mana gede banget kan gambarnya terus akhirnya ya mau gak mau ya sholat di kamar dia yang dimana ada gambar Yesusnya gede sama Bunda Maria juga patungnya gede banget terus si kamarnya itu juga gak terang banget dimana kamarnya itu agak redup-redup gimana gitu loh lampunya tuh ya kayak redup-redup mau mati kali ya lampunya apa gimana gak ngerti terus ada lilinnya ya gimana ya namanya juga kita numpang mau sholat mau gak mau ya kita yaudah deh tempatnya adanya ini yaudah kita sholat aja disini yaudah akhirnya aku sama Lina sholatnya gantian karena memang mau kenanya kan yang bawa Lina tuh jadi Lina duluan baru aku kalian pernah gak sih kayak gitu jadi di rumah temen kalian kalian sholat ya kan tapi temen kalian itu rumahnya ada gambar Yesusnya gede banget Bunda Maria nya gede banget terus kita mau gak mau harus ngadep mereka ya kan itu kan ya Allah aku sampai berpikir bisa-bisanya aku sholat di tempat ini pasti kalian juga akan bertanya kenapa gak sholat aja di masjid sholat aja di musholah gitu kan atau di tempat lain nah itu permasalahnya kita gak mungkin sholat di masjid ataupun musholah karena memang kebetulan dia rumahnya itu pinggir jalan jalan raya bukan kampung bukan perumahan pinggir jalan bener-bener pinggir jalan kota Jakarta yang dimana gak ada masjid gak ada musholah itu yang pertama terus yang kedua rumah dia itu bawahnya memang penuh dengan tempat jualan jadi dia di bawah itu memang khusus untuk jualan kosmetik jadi kalau pun kita mau sholat di situ pun juga agak gimana ya agak gak enak gitu loh risih risihnya itu tempat jualan kosmetik nah kalau yang di lantai dua memang kebetulan kamar dia tempat untuk santai juga buat temen-temennya keluarganya atau apa pokoknya di lantai dua itu cuman iya itu besar banget gambarnya si Tuhannya dia gitu sama bunda marianya Allahu alam ya yang namanya sudah waktunya sholat juga terus akhirnya ya pas sholat asar mau gak mau ya sholatnya di masjidnya kampus jadi sebelum adhan asar aku sama Lina langsung ke masjidnya kampus sambil nunggu dosennya dateng yang tadi jam tiga itu jadi kalian pernah gak sih ngalamin yang kayak gitu jadi sholat di rumah temen kalian yang memang kebetulan gak ada masjid gak ada musholat juga jauh ya bener-bener gak bisa dijangkau apalagi kan aku gak punya motor kalau misalkan mau ke masjid atau musholat gak mungkin dong jalan kaki lagian juga jaraknya tuh jauh banget kayak gimana ya orang antara kampus sama rumahnya diajak aku jalan kaki 15 menit apalagi mau ke masjid tapi sempat sih aku tanya sama temenku ini Prima kalau masjid sama musholatnya tuh gak ada di sekitar sini jadi mau gak mau ya kamu sholatnya disini gitu kan yaudahlah akhirnya kita sholat disitu demikian video yang saya buat ini sih hanya cerita pengalaman apakah kalian yang menonton video ini pernah gak sih yang seperti aku alami dan ini yang aku alami adalah hal yang pertama kali dan sungguh tidak terlupakan dimana waktu kuliah nunggu dosen tidur-tiduran atau nginep sebentar beberapa jam di rumah temen yang beda agama bisa santai disana sambil nunggu jam kuliah ini adalah pengalaman yang sangat mengesankan dan ini adalah pengalaman pertama dan semoga kalian terhibur dengan cerita yang aku ceritakan di video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh